Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika kalian sudah lupa atau memang tidak tahu password wifi yang sudah terhubung ke sebuah smartphone, maka tentu saja kalian tidak akan bisa menyambungkan koneksi wifi tersebut ke hape lainnya. Seperti contoh, hape saya ini terhubung ke sebuah hotspot wifi bernama Syamkapuk. Dan ketika saya lupa atau tidak tahu password wifi-nya, maka bisa dipastikan saya tidak akan bisa menyambungkan koneksi wifi tersebut karena harus memasukkan passwordnya. Nah, untuk membagikan koneksi internet yang kita dapat dari hotspot wifi ke hape lain, ternyata ada cara yang sangat mudah. Silahkan simak video tutorialnya, dan sekali lagi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Metode yang akan saya gunakan untuk membagikan koneksi internet dari wifi tersebut ke hape lainnya adalah dengan menggunakan koneksi bluetooth sebagai perantaranya. Langkah pertama pada hape yang sudah terhubung ke wifi ini, kita buka menu pengaturan atau setelan. Selanjutnya, scroll ke bawah dan kita cari hotspot dan tethering. Biasanya pada setiap hape Android pasti memiliki fitur ini, walaupun cara untuk membukanya berbeda-beda ya. Di sini saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1, dan untuk membuka menu hotspot dan tethering terdapat pada jaringan dan internet seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini pilih hotspot dan tethering. Selanjutnya, untuk membagikan koneksi internet yang kita dapat dari hotspot wifi, sekarang kita centang ke kanan pada penambatan bluetooth. Sekarang kita tinggalkan hape yang ini dan beralih ke hape yang satunya lagi, untuk menghubungkan koneksi internet dengan menggunakan koneksi bluetooth. Sebelum berlanjut, kita lihat dulu di sini untuk koneksi internetnya belum ada sama sekali, dan untuk wifi pun belum terhubung karena harus memasukkan password. Sekarang langsung saja kita buka konektivitas bluetooth untuk menyambungkan internet ke hape yang pertama tadi. Di sini untuk nama bluetoothnya sudah terlihat, Asus, lalu kita tap pada bagian tanda panah sebelah kanan. Sekarang pada akses internet, kita centang ke sebelah kanan untuk menghubungkan jaringan internet hape ini dengan menggunakan koneksi bluetooth. Oke, sudah selesai. Sekarang kita keluar dari sini, kemudian akan saya tes kecepatan internetnya dengan membuka aplikasi youtube. Untuk contoh, saya putar salah satu video favorit dari Danny Creator, yaitu Bang Marko. Ini idola saya ya. Untuk koneksi internetnya ternyata lancar, dan video youtube berhasil diputar tanpa buffering. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.